Selamat pagi para fasilitator dan para mahasiswa sekalian dari Medan sekirah hingga Papua. Pada pagi ini kita akan memulai acara telekonference course dengan judul penjagaan HIV pada kaum muda. Untuk membuka acara ini telah hadir di antara kita Bapak Dekan FKM UI yang akan memberikan laporan mengenai kegiatan ini dan kemudian akan dibuka oleh Bapak Muhammad Anies sebagai Wakil Rektor dari UI yang akan mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan UI dan setelah itu kita akan menjelaskan mengenai struktur mata ajaran ini dan kemudian Bapak Ahmed Afsal dan kemudian Ibu Naf dari KPAN akan memberikan materinya. Untuk itu pertama kami undang Bapak Dekan FKM UI untuk memberikan laporan mengenai kegiatan ini dan juga mengenai jumlahnya. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang 1 Universitas Indonesia, Bapak Dr. Anies yang telah berkenan hadir pada acara pagi ini terkait dengan program e-learning melalui video conference dan webinar mata kuliah penjagaan HIV AIDS pada kaum muda. Bapak URX 1 perlu saya sampaikan bahwa model kegiatan ini sebenarnya sudah kita laksanakan tahun lalu dengan sukses, dengan support dari UNESCO ya, Budita ya. Dengan support UNESCO dengan materi yang hampir sama, dengan isu HIV AIDS juga, dengan peserta kurang lebih 200an orang. Dan tahun ini kita mencoba lagi program yang sama, dan Alhamdulillah laporan yang masuk pada saya pesertanya 1.521 peserta. Jadi cukup besar sekali, terbanyak pada tahun ini. Dan distribusinya juga merata, dari mulai wilayah barat Indonesia sampai timur Indonesia. Dan saya yakin hampir semuanya juga anggota asosiasi, Institusi Perguruan Tinggi Kesmas Indonesia atau IPT KMI yang saya juga kembali jadi direktur eksekutifnya di sana. Pak Anies, jadi sebenarnya metode e-learning ini sangat membantu bagi kami semua di FKMI khususnya, karena begitu banyaknya teman-teman dari berbagai daerah ingin sekali, haus sekali dengan materi-materi kesehatan masyarakat. Namun untuk mencapai ke Jakarta, sangat tidak mungkin kalau setiap saat harus ke Jakarta. Jadi metode e-learning ini sangat membantu buat teman-teman semua di wilayah Indonesia. Dan tentunya kemudian juga tidak hanya pelaksanaannya, tapi juga output ini juga diharapkan juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah ikut ini untuk masuk nanti pada saat masuk pada program formal pendidikan di FKMI. Itu sebabnya maka peserta training ini apabila telah lulus dalam ujian training ini, maka mereka akan mendapatkan kesaraan 2 SKS. Nah kemudian mendapatkan Certificate of Achievement. Nah jadi bisa sebagai kredit e-learning atau mengumpulkan kredit. Jadi nanti pada saat mereka suatu saat masuk kuliah di FKMI, itu bisa ditransfer kreditnya sebagai mata kuliah pilihan ataupun mata kuliah jenis tertentu di FKMI. Namun apabila tidak lulus ujian, mereka tetap dapat sertifikat, yaitu Certificate of Attendance dari training ini. Nah secara konten, konten juga sangat penting sekali karena HIV-AIDS di Indonesia sangat tinggi prevalensinya atau kecenderungan meningkatnya, khususnya di kalangan kaum muda. Jadi makanya kita concern sekali bagaimana kaum muda bisa memahami cara-cara mendeteksi penularan HIV-AIDS di kalangan anak muda. Dan teman-teman di sini tentunya nanti yang lulus dalam atau yang ikut training ini menjadi kontributor sebagai TOT atau menjadi trainer lagi kemudian nanti di kemudian hari untuk memberikan penyuluhan yang sama di tempat yang lain, di bidang HIV-AIDS. Saya pikir itu saja Bapak Wadak Satu, jadi mohon berkenan untuk membuka acara training ini atau program e-learning ini. Dan terima kasih kepada Dr. Rita, Dr. Gatot, dan teman-teman yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita sama-sama hadir untuk menyaksikan pembukaan suatu kegiatan yang menurut kami sangat luar biasa. Walaupun Universitas Indonesia telah memiliki kegiatan program pendidikan e-learning ataupun yang juga kita galakkan yaitu program kredit e-learning atau yang juga dikenal dengan perolehan kredit. Nah, tapi pada hari ini sangat spesial karena pesertanya, tadi saya mendengar laporan dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, sejumlah 1.521. Ini jumlah mungkin rekod, pemecahan rekod peserta kredit e-learning di Universitas Indonesia. Saya ucapkan selamat atas Ketua Penyelenggara, Dr. Rita, atas kerja kerasnya dan juga sponsor dari UNESCO yang membiayai kegiatan ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada para peserta dari mulai Sabang sampai Merauke yang total jumlah perguruan tinggi yang terlibat di dalam kegiatan ini menurut laporan sebanyak 23 universitas termasuk juga dari Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, tentunya program kredit e-learning ini sudah memiliki satu peraturan yang diterbitkan berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Indonesia di mana para mahasiswa Universitas Indonesia bila mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan perolehan kredit sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing program studi yang ada di Universitas Indonesia. Untuk kegiatan pada hari ini dan yang dimulai dari 16 Februari hingga 29 Maret yang berjudul adalah Pencegahan HIV pada kaum muda ini mempunyai beban SKS sebanyak 2. Nanti kegiatannya per minggunya 2 sesi dan sebagainya. Total kalau tidak salah 14 sesi. Nah, memang metodenya adalah e-learning karena ini yang menurut kami sangat efektif dan efisien bisa diikuti dari berbagai daerah. Tentunya memang memerlukan satu fasilitas yang menunjang terselenggaranya kegiatan ini. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras dari tim IT di Universitas Indonesia di berbagai universitas yang mengikuti kegiatan ini yaitu 23 universitas dan juga rekan-rekan tim IT di Dikti. Tanpa kalian, mungkin kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan sebaik ini. Memang metodenya banyak menggunakan video conference dan mungkin ada beberapa sesi nanti terkait dengan evaluasi terhadap apa yang telah dikuasai oleh para peserta. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati sama-sama kita ketahui bahwa sebagian besar anak muda Indonesia kurang begitu memahami atau mengetahui mengenai HIP AIDS lebih-lebih terkait dengan penyebarannya. Nah, oleh karena itu kami meyakini melalui suatu kegiatan pendidikan dapat menjadi salah satu pilar strategi untuk memberikan pengetahuan secara komprehensif tentang HIP dan AIDS dan juga bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi penularan yang begitu besar. Karena menurut data beberapa tahun ini pengetahuan sepertiga penularan HIP terjadi pada kaum muda. Oleh karena itu tema ini adalah diperuntukkan untuk kaum muda. Karena diketahui dari data sepertiga sepertiga penularannya itu ada di anak muda. Nah, tentunya jumlahnya itu baru 11,4% yang secara komprehensif mengetahui tentang HIP AIDS ini. Nah, oleh karena itu untuk mengerem dan juga mungkin mengurangi sejauh mungkin yang semaksimal kita bisa lakukan makanya perlu pengetahuan komprehensif tentang pencegahan penularan HIP ini. Nah, oleh karena itu Bapak sesuatu-satu sekalian pencegahan HIP ini memerlukan komitmen kita bersama. Dan salah satunya proses pendidikan ini yang kami dukung untuk bisa berkontribusi terhadap upaya kita untuk mencegah penularan yang lebih jauh lagi. Akhir kata kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kegiatan kredit earning dengan tema pencegahan HIP pada kaum muda secara resmi kami nyatakan dimulai. Wabilah Sitafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Bambang Wisbriono dan juga kepada Bapak Muhammad Anies dan dengan ini acara kita kurs kita akan kita mulai untuk kedua Bapak yang terhormat jika masih ada kegiatan lain kami persilahkan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih. Baik para mahasiswa sekalian sebelum kita mulai kurs kita saya akan menjelaskan secara sepintas mengenai silabus dari mata ajaran ini. jadi judul mata ajaran ini adalah pencegahan HIV AIDS pada kaum muda. saya kira semua mahasiswa sudah terlihat di sini sudah siap hanya BINUS saya kira belum kelihatan mahasiswanya ya BINUS oh BINUS ada tapi tidak muncul oke iya baik ini adalah silabus kita lanjut jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran HIV AIDS seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Anies dan kita semua sudah tahu pengetahuan komprehensif mahasiswa masih maksud saya orang muda itu masih sangat rendah karena itu kita dari universitas atau tertiary level merasa harus bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan ini dan dalam konteks ini kita lakukan dalam bentuk mata ajaran tujuan yang kedua adalah memahami agar mahasiswa memahami aspek-aspek klinis dasar HIV penularan serta penjagaan biologis dan perilaku HIV AIDS dan kemudian ketiga mahasiswa memahami karakteristik kaum muda yang unik dan juga peran mereka di dalam pencegahan HIV AIDS jadi disini kita tidak hanya berharap mahasiswa hanya tahu tetapi bisa berperan aktif membantu kaum muda lainnya agar HIV penularan HIV dapat tercegah yang keempat adalah meningkatkan pemahaman kaum muda mengenai perilaku berisiko jadi disini bukan hanya HIV kita pelajari juga perilaku berisiko pada remaja yaitu yang pada umumnya pertama adalah perilaku seksual berisiko kemudian penyalahgunaan obat-obatan dan terakhir yang banyak terjadi di mahasiswa adalah perilaku merokok kemudian yang kelima kita juga akan memahami dampak sosial HIV AIDS dan mengurangi stigma pada orang dengan HIV AIDS melalui pencegahan positif atau positive prevention dalam hal ini kita tahu kalau kita tidak memahami HIV tentang HIV apa yang ada di kepala kita adalah mereka adalah orang-orang yang brengsek dan akibatnya dengan stigmatisasi yang terjadi kita tidak dapat mencegah oleh karena itu pada kaum muda kita akan memahami bahwa tidak boleh ada stigmatisasi lanjut itu adalah tujuan pembelajarannya dan kemudian seperti yang telah dijelaskan kita akan ada 14 sesi yang kelima belas itu adalah ujian jadi pada hari pertama jadi setiap pertemuan itu akan kita lakukan 2 sesi pada hari pertama hari ini itu dilakukan pembukaan dan kemudian untuk materi itu ada 2 sesi materi yang pertama adalah besaran masalah dan mitos seputar HIV yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmed Afsal dari UNESCO dan beliau akan menyampaikannya campur-campur bahasanya mungkin banyakkan bahasa Inggrisnya tapi saya pikir tidak perlu khawatir karena saya yakin mahasiswa di Indonesia ini bisa lah berbahasa Inggris sudah jogo-jogo bahasa Inggrisnya kemudian yang kedua sesi berikutnya pada hari ini juga itu akan hadir diantara kita Ibu Nafsyah Mboy dari KPAN beliau ada Sekjen KPAN beliau akan menjelaskan situasi HIV-AIDS di kalangan kaum muda di Indonesia itu adalah hari yang pertama jadi hari ini lalu Kamis depan Kamis depan pada jam yang sama jam 8 itu kita akan mulai sesi ketiga dan kemudian keempat sesi ketiga itu adalah HIV-AIDS dalam perspektif medis dan beberapa isu dasar klinis disini kita akan berjumpa dengan Dr. Zubairi Zurban jadi beliau adalah tokoh ya tokoh yang pemula lah pemula ketika HIV baru muncul beliau dan Dr. Zam Zurizal berdua itu yang memerangi mempelajari mengenai HIV di Indonesia kita akan ketemu minggu depan berikutnya sesi keempat itu adalah perilaku pencegahan penularan HIV di kalangan kaum muda yang akan disampaikan oleh Bapak Pandur Yono beliau juga pakar masalah HIV dan yang unik adalah beliau dari biostatistik jadi nanti kita akan lihat bagaimana beliau main dengan penyebaran-penyebaran HIV di Indonesia hari ketiga yaitu Kamis ya minggu ketiga kita akan lakukan sesi kelima dan keenam dan ini tidak ada pertemuan karena merupakan tugas mandiri tugas mandiri jadi adik-adik sekalian para mahasiswa itu dapat mendownload modul KPAN jadi di web UI Anda bisa mendownload modul KPAN dan silahkan kita bagi pada sesi yang kelima itu Anda bisa belajar mengenai dasar-dasar HIV dan pengenalan penularan dan penjegahannya kemudian berikutnya adalah deteksi dan perawatan ODA dan OHIDA jadi silahkan dilakukan sendiri kalau Kamis itu ada kuliah berarti Anda bisa belajar pada hari yang lainnya jadi waktunya tidak kita tentukan jadi hari Kamis Minggu ketiga itu off jadi tugas mandiri lanjut kemudian pada Minggu keempat pada Kamis Minggu keempat itu akan kita lakukan sesi ketujuh dan kedelapan yaitu perkembangan psikologis dan perilaku berisiko pada kaum muda yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan kemudian yang kedelapan kita akan bahas mengenai isu rokok dan kaum muda melindungi generasi muda dan menyelamatkan masa depan bangsa yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarta Kosen dari Litbang Datkes beliau akan menyampaikan data-data risk-dask dan kemudian pada Minggu kelima sesi kesembilan dan sepuluh kita akan lakukan pertemuan lagi nah yang kesembilan itu adalah kita bahas mengenai kesehatan seksualitas pada kaum muda yang akan disampaikan oleh Ibu Ninuk Widiantoro beliau ini adalah aktivis perempuan jadi dari Yayasan Kesehatan Perempuan dan yang kesepuluh kita akan berjumpa dengan Profesor Irwanto dari Atma Jaya beliau akan membahas mengenai faktor sosio-kultural pada adik sinapsa di kalangan kaum muda lanjut hari ke-6 kembali tidak ada pertemuan Minggu ke-6 tidak ada pertemuan jadi silakan kembali Anda mendownload modul KPAN dengan judul penularan HIV melalui transmisi seksual kita bisa bagi-bagi antara yang sesi pertama itu Anda mempelajari mengenai perilaku berisiko dan seks tidak aman kemudian pada sesi ke-12 Anda akan bisa mempelajari intervensi struktural dalam program PTMS ini adalah tugas mandiri jadi tidak ada waktu yang ditetapkan bagian yang ketujuh pertemuan yang terakhir itu adalah membahas mengenai dampak sosial HIV AIDS di sini Ibu Evo dia akan berbicara dan kita juga akan mengundang salah seorang rekan kita yang mengidap HIV dan itu sesi ke-13 dan kemudian sesi ke-14 itu kita lakukan kapita selekta kapita selekta mengenai seluruh mata ajaran rangkaian mata ajaran dan berakhirlah kursus yang kita lakukan karena sesi ke-15 itu adalah ujian akhir ujian akhir kita akan memberikan waktu sekitar 5 hari dimana Anda bisa melakukan ujian secara online namun ujiannya ini harus dilakukan bersama-sama dengan fasilitator jadi tidak dilakukan sendiri-sendiri karena ini untuk meyakinkan bahwa tidak bekerja sama karena ini adalah ujian akhir lanjut jadi struktur pengajaran itu setiap kali sesi Anda akan melihat bentuk seperti ini pertama ceramah 30 menit kemudian setelah itu kita buka tanya jawab 30 menit saya kira dengan jumlah universitas yang ada mungkin tidak semuanya bisa terakomodir tapi kita berharap semoga semua bisa berpartisipasi ya kita akan mencoba mengakomodir sebisa mungkin kemudian yang ketiga adalah diskusi offline jadi kalau waktunya terbatas 30 menit untuk yang online bisa dilakukan diskusi offline yaitu dengan fasilitator lokal jadi hadir diantara para mahasiswa sekalian fasilitator dari fakultas masing-masing dan fakultas tersebut saya sudah paham mengenai masalah HIV dan akan mencoba menjawab pertanyaan atau diskusi yang ada diantara mahasiswa namun demikian diskusi juga bisa dilakukan dengan chatting ya jadi kita apa namanya membuka di skele ya diskusi di skele baik dengan webinar juga Anda bisa sampaikan pertanyaan jadi tidak apa namanya tidak harus dengan tetap buka lanjut nah jadi metode pelajarannya adalah ceramah diskusi baik online maupun offline ada modul mandiri serta nanti juga ada tugas-tugas tugas-tugas ini adalah merupakan prasyarat prasyarat jadi nanti kalau tugasnya tidak dibuat tapi ujiannya bagus saya kira Anda juga tidak bisa lulus jadi itu merupakan prasyarat ya lanjut evaluasi nah ini mungkin yang mahasiswa selalu bertanya-tanya bagaimana mengevaluasinya ya jadi sudah saya sampaikan tugas itu prasyarat jadi harus dikerjakan dan kemudian ada ujian akhir yang harus dilakukan bersama-sama dengan fasilitator jadi para mahasiswa sekalian yang lulus dari mata jalan ini akan mendapatkan certificate of achievement tetapi yang tidak lulus kita akan berikan certificate of attendance jadi hanya yang lulus yang bisa mendapatkan dua SKS namun untuk penerimaan SKS ini hanya berlaku di UI dalam arti kata kita tidak bisa apa ya namanya kita hanya menyatakan bahwa ini setara dengan dua SKS tetapi bagaimana mekanisme penerimaannya itu tergantung dari kebijakan masing-masing universitas begitu lanjut saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat mengikuti video conference ini keep your life positive kita break selama dua menit terima kasih selamat menit 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 selamat menit